Ya, memirsa Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pagi ini melaksanakan sholat idul adha di lapangan Astrid Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini Presiden juga secara simbolis memberikan sapi Ongoleh dengan berat 1 ton untuk dikorbankan dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pagi ini melaksanakan sholat idul adha di lapangan Astrid Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Presiden didampingkan oleh Ibu Negara Iryana Jokowi, Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Kepala Lipi Laksanatri Handoko. Selain itu, Jokowi Dodo secara simbolis memberikan satu ekor sapi dengan jenis Ongoleh seberat 1 ton kepada panitia kurban untuk kemudian disembeli dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Presiden juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan mengeratkan hubungan antar sesama manusia. Paling penting di Raya Turata ini adalah dari sisi korban-pengorban, Karena itu adalah dorongan kita untuk melakukan kesalahan sosial yang saya kira di negara kita masih terus, harus kita dorong agar seluruh umat bisa melakukan itu dengan baik. Baik dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan mereka sekampung, saya kira bahwa yang berkaitan dengan kesalahan sosial itu harus terus kita dorong. Presiden juga meminta kepada masyarakat untuk terus mendorong dan meningkatkan kesalahan sosial di negara Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Diponur Bahagia, Abdul Aziz, dan Bagus Prasetya Adi, AINews, melaporkan.